Intro Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Tarakan menggelar rapat koordinasi bersama Pemkot Tarakan, TNI Polri dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 14.42 Hijriah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sesuai informasi dari Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Laut, setelah memudik untuk kapal logistik masih beroperasi, hanya kapal penumpang dengan rute keluar wilayah provinsi yang tidak diizinkan berlayar. Ada pun kapal yang tidak diizinkan beroperasi, yakni kapal Pelni dari Pelabuhan Malundung, kemudian kapal feri dengan rute Tarakan Tolitoli. Terkait untuk mudik di tahun 2021 ini seperti apa dan bagaimana. Dan memang diperpastikan melalui Kementerian Perhubungan dan TNI Polri dan Perhubungan Laut, untuk kapal logistik ataupun yang mengambut barang tetap masih bisa diizinkan. Tapi untuk kapal-kapal yang trek jalan jauh, itu memang tidak diizinkan. Dan untuk kapal-kapal yang memang masuk dalam kategori satu kabupaten dan provinsi, masih diizinkan. Untuk pengawasannya nanti kita bekerjasama dengan teman-teman yang ada di Tarakan, melalui KKP, TNI Polri, juga pemerintah daerah, tentang pengawasan untuk kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran jarak jauh ataupun antar provinsi melalui Pelabuhan Tarakan. Kalau untuk lokasi yang jarak jauh kan hanya ada di Malundung ya. Tapi kalau untuk yang pemantauan perpindahan orang, baik melalui SPIT, atau antar kabupaten dan provinsi, kan itu ada tiga titik yang akan kita siapkan pusku, yaitu satu di Malundung, dua di Denggayu, dan satu di Juwata. Pengawasan tetap, kami akan melakukan pengawasan, kita akan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di daerah, baik dari TNI Polri ataupun dari pihak KKP, sehingga perpindahan orang itu kita bisa tetap sekejauh. KSOP Tarakan juga akan meningkatkan pengawasan lalu lintas orang di Pelabuhan Malundung, Pelabuhan Tengkayu I, dan Pelabuhan Ferry di Juwata Laut. Terkait teknisnya akan dirapatkan bersama Pemkot Tarakan, TNI Polri, dan instansi terkait lainnya. Siti Ardiani, TVKU